Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelang buka puasa Apa kabar sahabat bintal semuanya? Semoga sahabat bintal dalam keadaan sehat walafiat Selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Tidak terasa ya Pak Alpi Sebentar lagi kita akan merayakan hari raya apa? Idul Fitri Sudah semangat ini untuk beli baju baru THR juga Itu yang paling menyenangkan Nah berhubung kita itu akan Berhubung sebentar lagi Idul Fitri Jadi untuk hari ini kita Tidak ada kultum ya Kita ngobrol saja Karena kultum-kultum yang kemarin Sudah luar biasa ya Bapak Ibu baru Luar biasa, super sekali Tema-temanya sangat Sekarang kita akan membahas Seputar Idul Fitri Katanya Pak Alpi itu ada beberapa pertanyaan nih Ya nih Pak Adit Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Oh banyak Ada berapa? Sudah saya tampung Pak Adit Ada berapa ratus? Ratusan Ratusan Kapan sih hari raya Idul Fitri itu Pak Adit? Wah kapan hari raya Idul Fitri ya? Bener Ini banyak ditanyakan ya? Iya Oke Berarti Saya akan jawabnya Yang umumnya aja Jadi gini Pak Alpi Idul Fitri itu Dilaksanakannya setiap Tanggal satu syawal Satu syawal Iya Kalau apa nah Kalau bulan masai nya itu beda-beda ya Seperti tahun kemarin inget enggak? Tanggal berapa? Kayak lupa Pak Adit Ya pokoknya Bertepatan dengan Satu syawal Kayak seperti itu Tapi kalau misalnya Pak Adit Kan hari raya Idul Fitri itu Satu syawal ya? Iya Dua syawal Tiga syawal Dan seterusnya Apakah itu masih Hari raya Idul Fitri atau enggak Pak Adit? Nah jadi begini Pak Alpi Hari raya Idul Fitri itu Satu syawal saja Dua syawal Dan berikutnya itu Masuknya Nuansa Nuansa Idul Fitri Jadi kalau hari raya nya Cuma satu hari saja Cukup Karena shawalat id nya juga Cuma satu hari Kalau tiap hari kan Jadi ya mungkin Jadi ribet ya Kapang harus ditutup Mungkin Kalau bisa satu bulan full ya? Iya Biar bisa apa? Oh THR nya banyak Pak Adit Iya Boleh Kalau juga di bedung nya Tiap hari beli ya? Tiap hari beli ya Cuman ya Kasian itu Betul juga ya Kalau satu bulan full THR nya ya? Iya Enak yang ngerimanya Enak Yang ngasihnya Kasian Ya makanya satu hari saja cukup Satu hari juga cukup ya Oke Jadi saya tahu Pak Adit Kapan hari raya Idul Fitri itu ya Bagus Sahabat Bintal juga tahu nih Kapan sih hari raya Idul Fitri itu Kan masih banyak Masih banyak yang bilang Kalau hari kedua Masih Idul Fitri Kalau hari ketiga Masih Idul Fitri Jadi itu berarti Hari berikutnya itu Nuansa Nuansanya Dalam suasana Idul Fitri Iya Seperti itu Pak Adit Kalau nuansa Idul Fitri itu Kita harus sedih Senang atau Gimana Pak Adit? Itu Kita harus bergembira Iya Iya Masa sedih ya Pak Adit Nah pertanyaan kedua nih Pak Adit Boleh silahkan Pertanyaan kedua nih Apa hukum melaksanakan Sholat Id Pak Adit? Apakah wajib? Iya Sunnah? Oke Coba menjelaskan Pak Adit Baik Pak Alpi Dan juga sahabat Bintal Hukum melaksanakan Sholat Idul Fitri itu Jadi Ada juga sebagian ulama Yang mana Mewajibkan Melaksanakan Sholat Id Baik itu Idul Fitri Maupun Idul Adha Tapi Banyak juga Yang Mengatakan bahwa Hukum melaksanakan Sholat Idul Fitri itu Adalah Sunnah Cuman disini Sunnahnya itu Sunnah Muakad Sunnah Muakad Adalah Sunnah yang Kuat Iya Jadi hampir sama Kayak wajib Maka dari itu Ya Harus Ya Muakad itu Seperti Tahajud Sholat Id Dan masih banyak lagi Ibadah-ibadah Yang Hukumnya Sunnah Muakad Sayang juga Kalau misalnya Gak ikut sholat Betul Kuali kan Cuma satu tahun Sekali Sayang sekali Kalau misalkan Sampai Aduh ketiduran Gak ikut sholat Biasanya kan Cuka takbiran nih Malam-malam Terus lupa Terus sayang sekali ya Kalau misalnya Melewatkan sholat Mending daripada Begadang gak jelas Mending Timpan energi Untuk Melaksanakan Sholat Id Dan melaksanakan Hari Raya Fitri Sudah jelas ya Jelas sekali Melaksanakan Sholat Id Tapi Kalau kemarin-kemarin Waktu-waktu Covid nih Pak Adit Boleh gak Misalnya Kalau misalnya Sholat Id Di rumah nih Sendiri Nah itu kan Yang pertama Karena Keadaan kan Lagi Gawat-gawatnya Sedangkan Jangankan Sholat Id Kita juga Sempet nih Sholat Jumat itu Diganti dengan Sholat Zuhur biasa Makanya Kalau untuk Sholat Id Tidak apa-apa Mau Mengerjakan Di rumah Masing-masing Atau bahkan Karena yang Tadi Karena sunnah Jadi Tidak sholat pun Tidak jadi masalah Seperti itu Pak Alfi Jadi berarti Di rumah juga Boleh Tapi sangat disayangkan Kalau misalnya Kita sholat di rumah Sendiri ya Apalagi sekarang kan Udah mulai Normal Luar biasa Dan pahalanya Kalau sholat berjamaah Kan Berapa kali lipat Pak Adit Pokoknya Pahalanya itu Banyak Banyak sekali ya Berlipat-lipat Kalau misalnya kalian Sholat di rumah Sendiri ya Mending berjamaah Oke Kita lanjut nih Pertanyaan ketiga nih Boleh silahkan Apa saja sunnah-sunnah Sebelum melaksanakan Sholat Id Nah sunnah-sunnah Sebelum melaksanakan Sholat Id Jadi betul sekali Pak Alfi Sebelum sholat Id Itu ada sunnah-sunnahnya Yang mana Sering dilakukan oleh Rasulullah Yang pertama Jangan lupa Mandi Oh iya Jangan lupa Betul dong Harum Mandi Kalau bau kan Gak enak ya Jadi kalau Gak mandi Asa lengket gitu Gak enak Apalagi Yang kemarin udah takbiran Betul Itu juga kan Sunnah dari Rasulullah Jadi Ketika bangun tidur Mungkin mandi dulu Terus sholat subuh Nah kemudian Setelah mandi Itu berpakaian Yang baik Nah jadi ini Pakailah Pakaian terbaik kalian Maksudnya kan Jadi banyak di kita Disalahartikan Harus ada baju baru Harus ada pakaian baru Iya soalnya Dari Setiap tahun gitu Pak Adit Kalau misalnya Nyalah barat Ayah bunda Bari baju baru Iya Itu Padahal gak seharusnya Seperti itu Jadi Rasulullah itu bersabda Bahwa Pakailah Pakaian terbaikmu Nah pakaian terbaik ini Pak Alpi Tidak harus pakaian baru Bisa jadi Pak Alpi Itu dua tahun kebelakang Masih bagus Masih bagus Masih terbaik Atau baju ini Baju favorit Nah itu Dan baju favoritnya Masih bagus Tapi Pakai aja ya Pak Aditnya Pakai aja Yang penting kan Ketika sholat Pakaian yang kita gunakan Tidak ada najisnya Dan bersih Serta layak pakai Seperti itu Kemudian jangan lupa Memakai wangi-wangian Terus Ketika Hendak berangkat Menuju tempat sholat Maka bertakbirlah Di sepanjang jalan Jadi sepanjang jalan Sampai Sampai ke tempat sholat Kita harus takbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Wa lila ilham Berarti dari rumah Sampai perjalanan masjid Takbiran Pak Adit Takbiran itu Harus dikencangkan Pak Adit Atau di dalam hati aja itu Pak Adit Nah itu Kalau terlalu kencang Gak apa-apa sih Cuman kan Supaya tidak Mengganggu yang lain Dengan suara yang biasa-biasa saja Seperti itu Pak Adit Takutnya dari rumah itu Ah bawa speaker aja nih Allah Gak gitu juga Oh gak ya Jadi bisalah di dalam hati Sambil perjalanan ya Bisa Kan ya di dalam hati Boleh Nih pertanyaannya keempat Pak Adit Iya apa itu Apa yang harus dilakukan Ketika merayakan Hari Raya Idul Fitri Apa yang harus dilakukan Ketika Melaksanakan Hari Raya Idul Fitri Nah jadi kalau di kita itu Sudah ada tradisi yang namanya apa Halal bihalal Halal bihalal Halal bihalal merupakan Suatu tradisi yang Mungkin ya Hanya ada di Indonesia saja Oh di Indonesia Kalau dari negara-negara lain Gak apa ya Ya mungkin di negara lain Jadi tidak semua Tidak semua Tidak di Semua muslim di seluruh dunia itu Ketika Hari Raya Idul Fitri Itu melakukan yang namanya Halal bihalal Itu termasuk salah satu tradisi kita Jadi halal bihalal itu Ketika selesai sholat Kita Bersalam-salaman Memohon maaf Saling memaafkan Kepada keluarga Kepada rekan Dan kepada tetangga Serta orang-orang lainnya Nah itu ya Jadi Melakukan Apa namanya Mempererat silaturahmi Seperti itu Kemudian Kalau Tunahnya Rasulullah Itu Rasulullah Bersabda bahwa Ketika Hari Raya tiba Maka Bergembiralah Bersenang-senanglah Nah karena Pas jaman Nabi itu Jadi Pak Alpi Rasulullah itu Merayakan Idul Fitri Ketika Pas beres perang nih Beres perang Langsung Idul Fitri Maka dari itu Untuk Untuk Mengobati Lelahnya Apa Perang Perang Sedihnya perang Iya Maka Bergembiralah Kita juga mungkin Udah Saum 30 hari Menahan Apa Kawan napsu Ya lapar Nah itu Waktunya bersenang-senang itu Di Hari Raya Idul Fitri Karena banyak Pak Adit Yang sedih Nangis Pada Hari Raya Padahal Itu teh Hari Iya Hari untuk bersenang-senang Betul Iya Karena Saya juga senang Pak Adit Kenapa Dapat THR Alhamdulillah Dapat Apalagi Dapat THR Dapat Baju baru Makanya kan Sering diidentikan Dengan THR Karena Supaya kita tuh Dapat Ya bersyukur Dan bersenang Tapi intinya Bersyukur ya Pak Adit Ya bersyukur Dapat THR Dan dapat Baju baru juga Intinya tetap bersyukur Iya Nih Pertanyaan yang terakhir Pak Adit Dari sekian ratus Saya tampung Jadi lima pertanyaan Sebenernya Pak Adit ya Karena waktunya pasti gak akan cukup Kalau sampai 100 pertanyaan Betul sekalipun Saya lima aja lah Ya Pak Adit juga takutnya lapar Ya Capek Capek Bicara gitu ya Sebentar lagi nih Udah mau buka sama jamnya Sekarang udah jam 6 kurang 5 menit lagi kita berbuka puasa Pak Adit Ya Ini pertanyaan terakhir nih Pak Adit Coba Bolehkah Puasa ketika Hari Raya Idul Fitri Bolehkah Puasa ketika Hari Raya Idul Fitri Nah seperti ini Pak Alfi Jadi ada hari-hari Yang mana kita tuh Tidak boleh Melaksanakan Ibadah puasa Diantaranya yaitu Tidak boleh Berpuasa pada Dua Hari Raya Hari Raya Idul Fitri Dan Idul Adha Karena mungkin Kembali ke pertanyaan Yang tadi Atau Kesimpulan yang tadi Bahwa Apa Idul Fitri itu Hari untuk kita Bersenang-senang Untuk bergembira Jadi yaudahlah kita Apa Santai dulu Enjoy dulu Itu Jadi diharamkan Bahkannya Tidak boleh berpuasa Ketika Hari Raya Idul Fitri Dan juga Idul Adha Jadi tidak boleh Tidak boleh Puasa apapun itu Mau misalkan Puasa Kodo Atau Puasa Sunnah Tidak boleh Saya emang rajin Pak Katanya pengen Hari Raya Idul Fitri Pengen puasa Jadi tidak boleh Itu haram ya Tidak boleh Walaupun niatnya tuh Udah bagus Udah semangat Tetap tidak boleh Malah jadi haram Malah jadi haram Yang melaksanakan Seperti itu Oke Pak Alfi Kapan Adan? Wah Sekarang ayah Waktunya Adan Pak Adit Oke kita cukupkan saja Kita cukupkan saja Ya Pak Adit ya Oke Kita tutupkan saja Kita mengucapkan Hamdallah dulu Bersama-sama ya Pak Adit ya Alhamdulillah Jirabil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami Keluarga Besar SD Bina Talenta Mengucapkan Minalah izin Wabba izin Mohon maaf Lahir dan hati